Intro Ayo rek melaku-melaku nang tunjungan Ojo lali ngajak konco pisan Ayo melu kelas minat pekat penulisan Gawwe nambah ilmu lan wawasan Halo Sobat Literasi Kali ini bersama Kak Yeti Dalam Ruang Literasi Tim Penulis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya Pada kesempatan ini Kak Yeti akan memperkenalkan Kelas minat pekat penulisan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya Terus menyiapkan literasi di Kota Surabaya Salah satunya melalui program gerakan seribu penulis dan seribu pendoleng Atau yang biasa dikenal dengan gendisewu sebagai korbisnis Apa sih korelasi perpustakaan dengan kelas penulisan? Perpustakaan bukan sekadar pusat informasi Tetapi juga sebagai fasilitator dalam menggiatkan literasi Salah satunya melalui kelas minat pekat penulisan ini Apa sih kelas minat pekat penulisan itu? Kelas minat pekat penulisan adalah kelas bukleb Yang menjadi serangkaian dari program gendisewu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya Kelas ini merupakan lanjutan dari kelas reguler Yang telah diselenggarakan oleh kakak TBM se-kota Surabaya Proses pembelajaran kelas minat pekat penulisan ini Dilakukan secara virtual melalui platform Taman Kalimas Grup WhatsApp dan Zoom Meeting Tujuan penjurusan di kelas minat pekat penulisan Agar sobat literasi bisa memperdalam ilmu kepenulisan Sesuai dengan minat dan cenderinya Ada pun penjurusan di kelas minat pekat penulisan Ada 6 Yaitu kelas cerpen Kelas clock stories Kelas vloggetri Kelas puisi Kelas cergam Kelas menulis berita Dalam kelas cerpen Sobat literasi akan belajar mengenai genre dalam cerpen Cerpen genre fantasi Cerpen genre fiksi realistis Dan penyuntingan cerita pendek Di kelas vlog story Sobat literasi akan diajari tentang teknik bercerita Pembuatan vlog story Teknik publikasi vlog story Dan penyuntingan vlog story Sobat literasi akan belajar tentang Puisi deskriptif dan jenis-jenisnya Riksi dan gaya bahasa dalam puisi Keutuhan dan keselarasan dalam puisi Serta cara menyunting puisi Di kelas puisi Sedikit berbeda dari kelas puisi Di kelas vloggetri Sobat literasi akan diperkenalkan tentang teknik membaca puisi Teknik membuat vloggetri Teknik publikasi vloggetri Dan penyuntingan vloggetri Saat di kelas cergam Sobat literasi akan belajar tentang ragam dan pengolahan konflik cerita bergambar Mengidentifikasi konflik dalam cerita bergambar Oklen dan kerangka cerita bergambar Serta penyuntingan cerita bergambar Nah yang terakhir Sobat literasi bisa belajar mengenal struktur dan unsur strike news Mengidentifikasi struktur dan unsur strike news Cara menyunting mandiri dan melakukan penyuntingan hingga mempublikasikannya Dalam kelas menulis berita Dalam kelas minat bakat penulisan Sobat literasi akan dibimbing oleh tutor yang telah berpengalaman dan berkompeten di bidang kepenulisan Karya-karya mereka telah banyak yang dibukukan seperti berikut ini Selain itu ada juga karya yang telah dimuat di citizen reporter Tak hanya itu saja Karya-karya dari bibit penulis yang telah mereka dampingi selama ini juga telah dibukukan Apa saja sih yang akan Sobat literasi dapatkan setelah bergabung dengan kelas minat bakat penulisan Tentunya Sobat literasi akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam bidang kepenulisan E-rapot E-sertifikat Riwet untuk bibit terbaik Dan juga hasil karyanya akan dijadikan e-book atau audio Nah demikian seputar kelas minat bakat penulisan Satu pesan dari Kak Yeti Jangan pernah takut untuk berkarya Mulailah dari satu kata untuk menciptakan sebuah karya yang luar biasa Wadi nulis, wadi nggawe sejarah, Rek Salam literasi Terima kasih telah menonton